Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Kabar mengejutkan Datang dari atlet pelu tangkis muda Raih medali perak kejuaraan dunia junior 2017 Di sektor ganda putri Jauza Fadila Sugiyarto Adik kandung Tommy Sugiyarto ini Memutuskan mundur dari pelat nas Di usia 20 tahun Ya melalui instastory akun instagram pribadinya Jauza mengumumkan pengunduran dirinya Pada Rabu 20 November tengah malam Terima kasih semua teman-teman Dan pelatih untuk beberapa tahun ini Saya pikir mungkin dengan saya mengundurkan diri dari PBSI Ini keputusan yang terbaik buat kehidupan saya ke depannya Banyak sekali pelajaran yang saya dapat Beberapa tahun ini di tempat ini Dan terima kasih untuk semua kesempatan yang diberi untuk saya Semua berharap Semoga sektor ganda putri bisa terus maju Dan sukses ke depannya untuk Indonesia Tutur Jauza Fadila Sugiyarto Ya Jauza Fadila Sugiyarto adalah atlet bulu tangkis potensial Sejak tahun 2014 Jauza sudah bergabung dengan tim kejuaraan Asia maupun kejuaraan dunia junior Dan akhirnya dia resmi menjadi atlet pelat nas sejak tahun 2017 Selama berkarir di bulu tangkis Jauza yang spesialis ganda putri ini Pernah berpasangan dengan Apriani Rahayu Ripka Sugiyarto Dan terakhir menjadi partner Yulvira Barka Yang juga pasangan dia saat di kelas junior Iya selama mengikuti kejuaraan dunia junior Jauza pernah meraih medali perunggu tahun 2016 Bersama Yulvira Barka Dan juga medali perak bersama Ripka Sugiyarto Tahun 2017 Di nomor individual Sementara untuk tim bergu Jauza dan kawan-kawan Pernah mempersembahkan medali perak tahun 2014 Dan 2015 Untuk kejuaraan Asia junior Jauza pernah meraih medali perunggu Di nomor perorangan Bersama Ripka Sugiyarto Tahun 2017 Dan di tim bergu Jauza dan kawan-kawan Pernah meraih medali perunggu Tahun 2015 Di Bangkok Dan medali perak di tahun 2017 Sepanjang tahun 2019 ini Memang prestasi Jauza dan Yulvira Barka Tidak sebagus di tahun 2018 Sepanjang tahun ini Yulvira Jauza Hanya pernah dua kali menembus babak per empat final Yaitu di turnamen Malaysia Masters dan Orleans Masters Selebihnya Mereka selalu kalah di babak pertama Atau 16 besar Ya banyak badminton lover Yang mengaitkan mundurnya Jauza dari pelatnas Juga karena bulian netizen Yang begitu deras Mengarah ke sosok adik tunggal putra Tommy Sugiyarto tersebut Dan memang harus diakui Bahwa komentar tidak sehat dan cenderung negatif Memang sudah menjadi habit netizen olahraga bulu tangkis Indonesia Di saat sang atlet mengalami penurunan prestasi Bukan hanya Jauza Fitriani Gregoria Mariska Tunjung Bahkan beberapa atlet yang sudah banyak mempersembahkan gelar Seperti Gracia Polly Jonathan Christie Atau ganda putra Fajar Alfian Mohamad Rian Ardianto Juga kerap menjadi bulan-bulanan netizen Penyebar kebencian Ya memang bukan hal yang bijak Dan kadang mempermalukan bangsa ini Di saat badminton lover negara lain Saling support saat atlet mereka gagal Di negara kita Justru menjadi bahan cemohan dan lelucon yang menyakitkan Sungguh miris Namun kita berharap bukan karena alasan itu Jauza mundur dari pelatnas Tapi karena dia memiliki rencana tersendiri ke depannya Yang menurut Jauza lebih bagus dan baik untuk dia Well Selamat merintis karir barunya Di luar pelatnas Untuk Jauza Fadila Sugiyarto Semoga ini menjadi keputusan yang tepat Untuk karir kamu mendatang Dan kita akan menunggu kabar membanggakan Dari seorang Jauza Fadila Sugiyarto Di kemudian hari Kita yakin Kamu Pasti bisa Jauza Fadila Sugiyarto 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 Terima kasih.